Halo sayang, jadi kamu belanja hari ini? Gak usah ma, nanti aja pas mama pulang. Kamu sudah makan belum? Nanti mau kami ayam kesempatan kamu ya. Iya ma. Sebentar sayang. Apa mama jatuh? Ma, hati-hati dong. Mama kan lagi nyetir. Ma. Mama. 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 Sindi. Udah dong, kamu jangan nangis terus. Sekarang kan kamu ada tante, ada bela yang harus menjaga kamu. Iya Sindi. Kamu jangan sedih terus ya. Iya nanti kita jalan-jalan bareng ya. Nanti aku temenin kamu jalan-jalan. Sindi. Tante Mari ini nanti akan menggantikan mama. Lebih baik kamu mengiklaskan pergian mama ya sayang. Udah dong gak usah sedih. Kamu gak usah khawatir. Kamu gak usah takut sama tante. Tante akan menyanyi kamu seperti tante menyanyi bela ya. Papa berencana kita akan pindah rumah. Untuk melupakan kesedihan kamu. Pindah rumah Pak. Rumah kita yang baru. Ada papa, ada kamu, tante Marni, bela. Tapi... Nah satu hal lagi. Mulai sekarang, Sindi gak boleh manggil tante-tante lagi. Tapi panggil mama ya. Oke? Ya sayang. Kamu jangan sedih terus ya. Sini? Set. Sini? Sini. Oh ini pak rumahnya Iya mah aku siapa ya Nah ini rumah baru kita rumah ini memang agak kelihatan oldies tapi rumahnya lebih luas di rumah kita yang lama perabotan juga lengkap tiga ada yang lalu juga papa sudah suruh orang untuk membersihkan rumah ini jadi di dalamnya pasti nyaman banget yudah yuk masukin pak mama dan Nata sampai lihat dalam yuk iya 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 loh kenapa sih enggak enggak apa-apa kok bel di yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kau merapah nah ini bukan siapa siapa ngapain kamu disini ini kan bukan kamar kamu enggak enggak bapak berharap bapak berharap rumah ini bisa menghapus kesedihan kamu eh oh iya sebentar lagi liburan semesta gak selesai ya untung kalian satu sekolah dari dulu kan sebelum paparan mama kenal iya kan iya 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 papa mau pergi tukas luar kota dulu ya kamu jaga diri baik-baik ya iya Bapak ngantik-ngantik ya, Pak. Ya, Papa. Ya, Papa. Pak pulang ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Papa. Ah, mah. Berarti kita udah bebas dong. Bebas banget. Yuk masuk. Bel. Bel, bantuin aku bersihin gudang, yuk. Wah, males. Lu aja, Gi. Kenapa males? Kan aja jemputu olahraga. Lu tuh kenapa sih maksa banget? Kan gue udah bilang gue gak mau. Sindi. Jangan pernah kamu suruh Bella untuk bersihin gudang, ya. Bella capek dan dia butuh istirahat. Kamu aja sana yang bersihin gudang. Ya, Tuhan. Kenapa mama sama Bella jadi berubah begini, ya? Iya, lagian asal lo tau ya. Gue tuh alergi sama debu. Muka gue nih gak bisa kena debu dikit. Yaudah deh, Ma. Kalau gitu Sindi aja yang bersihin gudang, ya. Iya. Sekarang juga kamu bersihin gudang. Dan tidak pakai tidur dulu. Ngerti? Dan mama gak mau gudang ada sedikit pun debu. Harus bersih semuanya. Jelas kamu? Iya, Ma. Sara, bersihin. Sana. Itu raksa lo sama gue kerjain. Eh. Wah, mendingan kita gak usah jadi pembantu. Sindi aja kita jadiin pembantu. Pembantu kan sekarang mahal, Ma. Yes. Good idea. Pinter juga kamu padang-kadang, Bella. Eh. Tapi, kalau misalnya ntar dia ngadu sama papanya gimana? Oh. Dia berani ngadu. Cari mati dia sama mama. Gak mungkin dia berani ngadu sama papanya. Kamu tenang aja. Iya bener ya. Missy. Oke, ada tamu deh. Sebentar ya, mama liat siapa ya. Ya udah. Oh, lagi enak-enak tiduran juga. Permisi. Permisi, Tante. Apa kamu? Saya Dio, temennya Cindy sama Bella di sekolah. Cindy-nya ada, Tante? Hmm, Cindy dia kayaknya sakit deh ngenak badan. Jadi, dia gak bisa keluar kamar tuh. Dia kan butuh istirahat. Sakit. Kok aneh ya? Tadi dia bilang ke saya, dia udah di rumah. Tapi, mungkin dia capain kali Tante ya. Jadi, dia butuh istirahat. Yaudah, kalau gitu saya pamit, Tante. Tidak salam ke Cindy kalau saya datang tadi. Oke, enaknya Tante salamin ya sama Cindy. Iya, Tante. Tidak. Emang kenapa? Udah mama suruh pulang tuh si Dio. Kenapa disuruh pulang, ma? Dio kan baik anaknya. Bella juga kenal kok. Dia tuh kesini mengunakan rumah baru kita. Jangan berisik. Kamu kerjaan masih begitu banyak. Masih berantakan rumah. Eh, mau enak-enak kan terima tamu? Tidak bisa. Bersih dong kerjaan kamu. Tidak. Tidak. Foto siapa ya ini? Mungkin foto penghuni lama kali ya. Tapi kok foto ini mirip bahasa nomor waktu muda ya? Siapa yang mau kolom hari itu ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Eh, kamu balik tamu susah amat sih. Kurapa budak apa budak beneran sih kamu, ma? Maaf ya, ma. Soalnya tadi Cindy habis dari gudang. Bersihin gudang kotor banget. Nih, cuci semua pakaian. Ternyata Tante Marni sikap manisnya hanya saat ada papa aja. Eh? Malah bengong lagi. Cuci! Iya, iya, ma. Dengar ya? Mama tidak mau semua baju ini kamu cuci dengan mesin cuci. Pakai tangan kamu sendiri. Karena kalau pakai mesin cuci, baju cepat rusak dan nggak bersih. Jelas kamu. Iya, ma. Tapi maaf ya, ma. Cindy nggak biasa cuci baju pakai tangan. Alah! Kamu banyak gaya. Kamu tuh perempuan. Harus bisa dong cuci baju pakai tangan. Denger ya? Mama tidak mau kamu cuci pakai mesin cuci. Dengar nggak kamu? Jelaskan? Sekarang jangan cuci. Tana! Dasar kemales. Mau yang enak-enak aja. Nih, cuci selanjutnya gue. Ya ampun, Bella. Kamu kenapa kasar banget sih sama aku? Yang menurut kamu nggak bisa nyici sendiri. Eh, suka-suka gue aku mau kasar apa nggak? Kenapa? Lo pengen yang lawan, ya? Memelan! Nih, gue pas tau sama lo ya. Kalau gue bilang cuci ya berarti cuci. Hati! 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 Nih, suh siap, eh. selamat menikmati 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 mulai detik ini mobil kamu menjadi milik Bella jadi ke sekolah hanya Bella yang boleh pakai mobil kamu gak perlu selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Oh, hampir aja mama lupa, terus kenapa? Kamu rayain ya? Ya iya dong ma, dirayain, masak gak dirayain, sampe jaman sekarang masak gak ngerayain. Terus kalau dirayain, kamu butuh berapa duit? Jadi gini ma, Bella perlu buat beli jaun, beli cake, terus habis itu buat event organizer, 10 juta cukup, oh oke, coba ya, mama ada duit berapa case-nya? Oke ini ya, mama ada 1 juta deh, ini kamu pegang dulu, nanti mama KTM, sisanya mama ambil ya kasih kamu lagi, oke? Terima kasih, mama ya. Siri, kamu kemana sih dari tadi? Diteriakin juga, nganong-nongol. Iya ma, maaf ma, ma, si Indi boleh minta uang gak buat bayar les matematika? Gak ada uang. Bayar aja uang les kamu sama uang kamu sendiri, kenapa harus minta mama? Iya tapi uang sini gak cukup mah buat bayar les. Lah, itu kan bertanya kamu, bukan urusan mama kan, yang les kamu loh. Dan lagi, kenapa sih? Kamu boros sekali ya pake uang, kan? Kamu gak usah minta uang lagi sama mama, sekarang jatuh bayar si meja. Kamu pergi. Ayo mama katein dulu, ayo. Aduh, nyang banget ini. Ini siapa dulu yang gue telpon ya? Gue peseng gue dulu. Kamu, mama. Pasti di mobil. Mama. 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 Ma, 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 kamu kenapa sih? Ma, 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 tadi ada nenek, ada nenek serem di dalam situ, ma. Apa sih nenek? Kenapa sih, Bu? Nggak ada apa-apa, Bo. Ah, kamu nih gimana sih? Nggak ada apa-apa, Komil. Hei! Kamu ngapain ke sini? Tugas kamu di dapur, sana masuk, G. Iya, Ma. Pisem, Ma, jalan ikut-ikutan keluar. Udah, kamu udah suka ngaco. Ma, beneran, Ma. Buktinya nggak ada, kan? Nggak ada siapa-siapa, nggak ada hantu. Ma, tadi Bella denger, udah gitu dia bilang, dia bilang, jangan ganggu Cindy. Kok kejadiannya sama emang, Ma, ya? Mama juga lagi di dapur. Tahu-tahunya ada tulisan, jangan ganggu Cindy. Ya, bener, Ma. Iya. Ini ada yang nggak beres nih kayaknya. Ma, Ma, jangan-jangan rumah ini berhantu, Ma. Mama telpon. Mama lakukan sesuatu dong. Telpon paranormal, dukun, haji, atau apa-apa, Ma. Tuh, lewet. Tuh, lewet. Mbokinya. Tuh, lewet. Mbokinya. 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 Jeng, gimana Jeng? Ada makhluk apa di rumah ini, Jeng? Saya memang merasakan sesuatu di rumah ini Tapi bukan sesuatu yang jahat Jadi apa, Andung? Maaf, saya sudah tidak bisa menerawang lebih jauh lagi Karena saya memang tidak merasakan sesuatu kehadiran makhluk yang asal di rumah ini Tapi Jeng, semalam aja saya masih ngedenger orang nangis, Jeng Aduh Mungkin bangunan rumah ini sudah tua Banyak lubang-lubang angin Yang bertiup Dan membuat suara-suara aneh Seperti suara-suara orang menangis Seperti yang kalian lihat Aduh, Jeng, jangan bercanda, Jeng Sudah jelas-jelas kok Saya baca tulisan di dapur Terus anak saya nemuin orang nenek-nenek yang di dalam mobil Gimana itu? Mana mungkin tidak ada makhluk yang Kesehatan-sehatan begitu wan, Jeng? Maaf, Bumar Saya memang benar-benar tidak merasakan apa-apa Dan memang di sini tidak ada apa-apa Maaf, Bumar Saya permisi Jeng Loh, kok aneh sih Katanya paranormal Normal Tapi gak bisa apa-apa Ah Mana sih, Ma Tuh amatiran, tuh Orang jelasnya sudah hantu Kok mau sini gak bisa ngerasain Sini Kan Mama suruh kamu juga bersihin kamar mandi Bersihin kamar mandi sekarang Maaf, Maaf, Maaf Tapi sini harus berangkat les sekarang Kalau gak sini terlambat, Maaf Mama gak peduli sama les kamu Yang penting sekarang juga kebersihin kamar mandi Coba Maaf, ini mohon banget Hal ini, ya di sini harus berangkat les, Ma Kamu tuh ya Maaf, Maaf Seberangin ya lu nama ya Maaf 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 Mencari gara-gara sama Mama ya Maaf Maaf Pugin Pugin Terima kasih telah menonton! 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 Pintunya kebuka Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, Terima kasih telah menonton! tiya peraturan Heh! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tapi sekarang masih penda ke Tanah hari Town, mrmy tacitnya, Sini suka kok, Pak, sama Tante Marni Bener, kamu gak bohong kan sama Papa? Enggak kok, Pak, sini gak bohong Kenapa kamu kelihatannya sedih? Sini cuma ingat sama Mama, Pak Ya udah, Papa berharap Kamu bisa menerima Tante Marni itu sebagai Mama kandungmu sendiri, Sayang Iya, Pak Sini bakal berusaha menganggap Tante Marni itu sebagai Mama kandung Sini Ya udah Kalau begitu Papa juga mau pamit sama kamu Malam ini Papa mau berangkat ke Australia Kamu jaga diri baik-baik ya Eh, Pak Pak Eh? Sebenernya itu Udahlah Udahlah Papa ngerti Kamu pasti butuh waktu Kamu pergi dulu ya Hati-hati, Pak Eh, Papa Mama sedih deh Papa udah mau pergi lagi ninggalin Mama Hehehe Netip Cindy ya, Ma Papa udah lega Cindy kayaknya udah bisa menerima kamu Iya Alhamdulillah ya, Pak Habis Mama juga kan sayang banget sama Cindy Mama udah anggap dia bener-bener kayak anak kandung Mama sendiri, kan Ada, Pak Ada, Pak Ini, Pak Kayaknya Kita boleh gak pindah rumah lagi, Pak Dan rumah ini Soalnya Rumah ini kayaknya Terlalu besar ya buat Mama Capek, Pak Ngurusnya Kita kan baru pindah Iya sih Mama tau, Pak Cuman Kalau rumah kita lebih kecil Kayaknya lebih nyaman nih, Pak Ini kegedean banget Mama capek banget, kan, Pak Ngurusnya Loh, kamu kan bisa suruh Cindy Buat bantuin kamu Atau mau Papa cariin pembantu buat kamu Enggak, enggak, Pak Bukan masalah itu Cindy sama Bella baik banget Suka nolongin Mama kan Bersin rumah Cuman Ya maksud Mama sih Lebih nyaman Kalau rumah kita lebih kecil Sekarang kan, Pak Model yang baru tuh minimalis-minimalis kan bagus, Pak Pasti lebih enak, deh Boleh, kan? Ya, boleh Tapi tunggu Pak Pak pulang dari Australia dulu ya Bener ya, Pak Iya Ya udah nanti di Australia jangan lupa ya Beli oleh-oleh buat Mama Pasti, pasti Selamat pagi ya Hati-hati ya, Pak Apa, hati-hati ya Apa, cepat pulang ya Bisa anak-anak ya Iya, pasti Yang ngakur ya Selamat pagi, Pak Hati-hati ya, Pak Bye Sini Kenapa harus nangis gitu dong Lebay deh kamu Tau Biasa aja kali Sekarang Kamu tetap disini Atau kamu masuk Masuk, Ma Kita masuk Hei, Cindy Dia cariin udah disini aja Pokoknya semuanya harus kita lundang, oke? Iya dong Guys, sini deh Sini Jangan lupa Ntar dateng ke cerong tahun gue, oke? Bawa kado Jangan lupa ya Dateng ya Sini, sini, sini Jangan lupa ya Ntar malem ya Cerong tahun gue Jangan lupa ya Bawa kado Bawa kado Jangan lupa ntar malem ya Oke? Rumahnya bela ya Rumahnya bela ya Ntar malem Ntar malem Jangan lupa dateng ke acar lantuan gue Kalau gue gak ada acara ya Acaranya pasti seru kok ya Pasti rame Terus tuh juga bisa dansa kok sama Cindy Hmm? Cindy Emang sini dateng? Iya lah Dateng kan acar di rumah gue Ini jam berapa? Jam berapa acaranya? Jam 7 Jam 7 Oke, gue dateng sebelum acaranya jam 7 mulai Eh, tapi lo inget ya Gue gak mau lo gangguin Cindy Pas gue lagi sama dia Deal gak? Oke, deal Oke Dadah Dateng ya Jangan gangguin Cindy Pergi Pergi Mama Mama nih bela Mama Mama nih bela Ma Kenapa ma? Bela Barusan ada hantu itu lagi bela Mama sabar ya Habis party bela Selapa pulang dari osik Kita langsung pindah dari sini Kita langsung pindah ma Aduh Rasanya mama mau mati Mama takut banget Aduh Bela jadi curiga deh Jalan-jalan hantu ini Kenapa hantu ini? Jalan-jalan hantu ini tuh hantu arwah memai Cindy Terus dia marah karena kita nyiksa anaknya Setiap dia muncul Dia selalu berkata Jangan ganggu Cindy Kan ya bener kan? Apa kata Bela? Ini gak bisa dibiarkan Mama harus berbuat sepatu Cindy 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 Kamu kenapa? Hah? Hari oke Dio Kayaknya aku demam deh Astaga Cindy Badan kamu panas banget loh Aku hantar ke dokter Gak usah Dio Kenapa kamu? Kalau kamu jadi men Makin parah nanti ya Tapi yuk Enggak udah Kamu jangan bantah aku Kamu aku hantar ke dokter sekarang Yuk Akhirnya foto-foto ini abis mama bakar ya Biar gak bersisa lagi dalam rumah Gak penting bang Gak penting bang Makasih ya Dio Makasih ya Dio Sama-sama Reset Rata sini mesti diantrein juga sama Dio Gak ada takut-takut gitu Kamu yakin udah gak apa-apa? Iya Mudah-mudahan sih udah gak apa-apa Oh iya Nanti kan partinya sih bela nanti malam Kamu gak usah terlalu maksain ikut ya Aku khawatir Kamu makin drop lagi nanti Cuman aku tetap datang sih Buat nemenin kamu tapi Udah kamu Isirat aja Iya Kamu hati-hati ya Dah Dah Masih berani ya lo jalan sama Dio Mau cari masalah sama gue Bel aku gak jalan sama Dio Tadi kan aku mau pingsan di jalan Terus Dio nolongin aku Nah gue gak pertumbi Awas Sekian lagi gue tolong jalan sama Dio Awas Tadi kan aku t combien ja Gila Tadi kan aku taro Tadi kan aku tumaan Tadi kan aku tanya Tadi kan aku keten aku tanya Apa sebaiknya aku pergi aja dari rumah ini? Kayaknya aku harus bilang ke papa soal tantemani sama Bella. Mereka ada keterlaluan banget sama aku. Gak. Aku gak boleh bilang ke papa. Gak. Aku gak boleh bilang ke papa. Kasian. Mana jadi kepikiran. Foto mama? Foto mama kemana? Kok gak ada? Gimana gaun aku? Bagus gak? Bagus dan kamu cantik banget. Ntar malam pasti aku bisa ngebut kehatiannya Dio. Alah bukan Dio aja. Semua cowok juga yang mandingin kamu pasti jatuh cinta sama kamu. Iya dong. Karena aku cantik. Karena mama aku juga cantik. Ma. Ma. Mama liat foto mama sini gak? Soalnya udah sini cari kemana-mana gak ada. Iya. Kenapa emang? Foto mama kamu semua udah habis mama bakar. Wah. Apa ma? Dibakar? Iya. Ya ampun. Ma. Emang mama sini punya salah apa sih sama mama? Oh. Mama kamu gak ada salah apa-apa sama mama. Tapi kalau foto mama kamu masih dipasang dalam rumah, nanti papa kamu gak akan pernah bisa ngelupain mama kamu sayang. Ingat nih tuh. Aduh. Udah deh Cindy. Lagian lu tuh gimana sih masa foto orang mati masih dipajang di rumah. Kan gak enak sampai masih hidup. Ma. Ma please banget. Makasih tau Cindy dimana foto-foto mama Cindy ma. Kasih tau Cindy. Oke. Kamu tau ada dimana foto-foto mama kamu? Ya udah mama bakar. Kamu ke belakang rumah ada tong sampah. Kamu kobol-kobol tuh tong sampah. Penuh dengan foto-foto pembakaran mama kamu. Jelas. Tanah. Ma. Ma mati waktu acara ulang tahun Bella, si Cindy dikurung di gudang aja dong. Oh loh nanti dia ngerusak acara Bella lagi. Terus nanti si Gio ma matiin Cindy. Iya iya. Coba kebakaran. Thisa. Bawa. D Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sayang, kamu happy kan? Iya, Mak. Yaudah, kamu temennya gini temen-temen kamu ya. Kamu kesana dulu. Bel, gue ke temen-temen dulu ya. Yaudah, Hak. Bel, mana lu dong Singhi dateng? Ehm, Cindy, hari di kamarnya dia lagi sakit. Singhi masih sakit. Kamarnya di atas kan? Gue di atasnya deh. Ehm, gak boleh. Lo jangan ngacu. Lo mau kamar cewek. Yaudah, lo dante sama gue, Jill. Gini loh, gue dari tadi nyari toilet gimana. Gue sakit banget. Di sana. Sana. Gue sana ya. Eh, lo balik lagi kan? Iya. Every day ya. Thank you. Yeah. Terima kasih telah menonton! 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 Kau ngasih sama kita, ngelaporkan kita. Apa maksudnya semua ini, ya? Kenapa kalian, ya? Kalian kaget, syok, iya? Saya ngerti telepon papa yang di sini. Karena saya tahu, pas saya telepon sini dan gak diangkat-angkat, ini ada hubungan sama kalian. Otak busuk kalian ini semuanya, kan? Iya, kan? Kenapa, Bella? Kaget, syok, iya! Hei, diam kamu! Berani-berani kamu tentang anak gue, ya? Kelakuan kamu sama anak kamu benar-benar busuk! Hah? Papa dengar dulu. Kalian akan terima kibatnya di penjara. Pak! Pak, maafin mama! Diam kamu! Abang bilang. Aku mau bilang kamu masuk penjara, ma. Siapa yang masuk penjara? Mama juga gak mau. Masai! Pak, Saudari Marni dan Saudari Bella, akan kami introgasi lebih lanjut di kantor. Terima kasih, Pak. Saya juga sudah tidak mau melihat mereka berdua lagi di sini. Setelah apa yang terjadi pada putri saya. Bapak juga disekut kami ke kantor untuk melakukan BAP, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu, kami premisi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sini, Pak. Sini maafin, Papa, ya. Pak, semua obat Ibu sudah saya letakkan di meja. Kalau ada apa-apa, segera hubungi saya, ya. Baik, Dok. Saya bermanfaat. Terima kasih dok. Ya. Ibu. Ibu cerah tadi ya. Ibu. Ibu pengen duduk. Pa. Dio. Ini ibu keke. Beliau yang udah tolongin aku, Pa. Dan Beliau juga diam-diam udah tolongin aku keluar dari gudang. Andai. Udah apa-apa ya? Masa ada bukuan kali ya? Tenang, 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 tenang. Hei ibu siapa? Kamu nggak usah takut. Saya bukan hantu. Jadi selama ini saya yang telah meneror mama dan saudara tiri kamu. Saya akan membebaskan kamu. Jadi ibu ngapain di sini? Selama ini saya tinggal di sini. Kamu mau lihat sesuatu? Ayo. 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 Jadi. Jadi selama ini ibu kakak ke kamar mani, ke kamar bela, dan di kamar saya tuh lewat ruangan atas bawah ini. Iya. Aku bisa kesana kemari, keluar masuk. Dia dari sini lewatnya. Terima kasih ya bu, udah menyelamatkan putri saya. Iya, pak. Sama-sama. Oh, wah. Pantesan aja. Soalnya pas aku buka pintunya itu tuh, kamu udah nggak ada di situ. Oh, sama satu lagi. Yang saya nggak habis pikir. Kok ibu bisa sih ibu tinggal di ruang bawah tanah rumah ini lagi? Karena aku dulu waktu masih muda nasibnya sama seperti sindi. Jadi bu kakak juga punya ibu tiri sama kayak sindi? Awalnya ibu tiri aku datang ke rumah ini masih baik-baik. Kamu suka kakak rumahnya. Suka banget ayah. Kamu boleh pilih kamar yang menancang. Beneran, ibu? Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, ibu. Lalu ayahku meninggal. Ayah. Ayah… 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 Coba Telepon dokter gue. Ayah… Abang-abangment ya. Ayah kenapa… Ayah… Gara-gara kamu, ayah kamu jadi meninggal Dasar anaknya bosan Ya ampun, kekep Ini kan pas bunga terayangan ibu Gara-gara kamu nih Eh, keke Dari mana aja kamu Tadi, keke Ibu kan udah bilang, kalau pergi itu kamu gak boleh lama-lama Tadi, keke habis kerja kelompok, ibu Tadi, ibu sini Pokoknya kamu harus dihukum Ayo sini Ayo keke, ikut ibu Setiap hari Ibu tiri aku menyiksa aku Dan aku berusaha Untuk bertahan Tinggal di ruang bawah tanah Tidak pun dihukum Ibu maafin dong Ibu 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 ke pintunya Ibu Ibu Tunggu di sini Aku harus keluar di tempat ini Aku harus keluar Ya omah ini langsung keluar di tempat ini kak, ini makanan untuk kamu kak mungkin karena ketakutan aku menghilang ibu diri aku pergi dari rumah ini kak, kak, kak lalu rumah ini berpindah dari tangan ke tangan sementara aku tetap tinggal di ruang bawah tanah ya ampun ternyata penderitaanmu kak lebih kejam dibandingin penderitaan Cindy maka dari itu ibu gak tega melihat Cindy disiksa sama bu Marni dan Bella diam-diam ibu keluar masuk kamar untuk menakuti mereka saya benar-benar gak nyangka mereka bisa tega melakukan ini pada Cindy ibu saya ucapkan terima kasih ya bu terima kasih atas pertolongan ibu pada Cindy iya pak sama-sama pak pak selama ini Dio juga ikut ngebantu Cindy kok apa makasih dong sama Dio tentu kan Dio yang telepon papa di OC yaudah yang penting concern kita sekarang adalah gimana kamu bisa sembuh dengan cepat andain kamu kalau disembuh kita bisa jalan-jalan lagi iya kan Dio Cindy belum 17 tahun jadi om belum bisa restuin Cindy pacaran iya om om tenang aja saya sama Cindy cuman sebatas temen deket kok gak lebih lagian kan kalau kata orang jodoh ya atau berada ya lah itu Terima kasih telah menonton Halo sayang, jadi kamu belanja hari ini? Nggak usah ma, nanti aja pas mama pulang Kamu sudah makan belum? Nanti mau kaya ayam kesukaan kamu ya? Iya ma Sebentar sayang Apa mama jatuh? Ma, hati-hati dong mama, mama kan lagi nyetir Mama 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 Tidak Separuh 20 28 29 30 30 Sindi, kamu jangan sedih terus ya. Iya, nanti kita jalan-jalan bareng ya. Nanti aku temenin kamu jalan-jalan. Sindi, Tante Marini nanti akan menggantikan Mama. Lebih baik kamu mengikhlaskan pergian Mama ya, sayang. Sayang, udah dulu nggak usah sedih, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut sama Tante. Tante akan menyanyi kamu seperti Tante menyanyi Bella, ya? Bapak berencana kita akan pindah rumah untuk merupakan kesejaan kamu. Pindah rumah, Pak. Rumah kita yang baru. Ada Papa, ada kamu, Tante Marni, Bella. Tapi... Bella? Bella bantuin aku bersihin gudang, yuk. Wah, males. Lu aja, Gi. Kenapa males? Kan itu untuk olahraga. Lu tuh kenapa sih maksa banget? Kan gue bilang gue nggak mau. Sindi! Jangan pernah kamu susur Bella untuk bersihin gudang, ya? Bella capek. Dan dia butuh istirahat. Kamu aja sana yang bersihin gudang. Ya Tuhan, kenapa Mama sama Bella jadi berubah gini, ya? Iya, lagi nasa mau tau ya. Gue tuh alergi sama debu. Muka gue nih nggak bisa kena debu dikit. Yaudah deh, Ma. Kalau gitu Sindi aja yang bersihin gudang, ya? Iya. Sekarang juga kamu bersihin gudang. Dan tidak pakai tidur dulu. Ngerti? Dan Mama nggak mau gudang ada sedikit pun debu. Harus bersih semuanya. Jelas kamu? Iya, Ma. Sana bersihin. Sana. Wah, mendingan kita nggak usah jadi pembantu. Sindi aja kita jariin pembantu. Pembantu kan sekarang mahal, Ma. Yes, good idea. Pinter juga kamu padang-kadang, Mel. Eh, tapi kalau misalnya ntar dia ngadu sama papahnya gimana? Oh, dia berani ngadu. Cari mati dia sama Mama. Nggak mungkin dia yang berani ngadu sama papahnya. Kamu tenang aja. Iya, bener ya. Missy. Kira tamu deh. Sebentar ya, Mama lihat siapa ya. Yaudah. Lagi enak-enak tiduran juga. Permisi. Permisi, Tante. Apa kamu? Saya, Dio, temannya Cindy sama Bella di sekolah. Cindy ada, Tante. Hmm, Cindy, dia kayaknya sakit deh, ngenak badan. Jadi dia nggak bisa keluar kamar tuh. Dia kan butuh istirahat. Sakit? Kok aneh ya? Tadi dia bilang ke saya, dia udah di rumah. Tapi mungkin dia siapain kali Tante ya, jadi dia butuh istirahat. Yaudah, kalau gitu saya samit, Tante. Tidak salam ke sini. Ini bisa menghapus kesedihan kamu. Eh, keringin. Oh iya, sebentar lagi liburan semester gak selesai ya. Untung kalian satu sekolah dari dulu kan? Sebelum paparan Mama kenal, ya kan? Iya, jadi kita bisa berangkat sekolah bareng, Cindy. Untung kalian sempet akrab ya. Apa pikir Cindy bakal kesulitan akrab dengan kamu, Bella? Itu siapa ya? Kamu lihat siapa sih, Cindy? Kok kayak ada orang ya, Ma? Pa? Nggak ada siapa-siapa? Udahlah, Tante perasan kamu aja. Mungkin kamu capek kali, Cindy. Yaudah, aku bantuin kamu ke kamar. Mari beresin cover kamu. Abis itu kalian balik lagi makan ya, terusin. Iya, Ma. Dan itu orang yang baik ya? Iya, Pa. Cindy juga baik kok. Saya sayang sama Cindy. Cindy juga sepertinya cocok sama kamu. Tenang aja lah, Pa. Saya udah anggap Cindy sama Bella tuh sama sama-sama anak anung saya. Nggak saya bedain. Saya tulus menyayangi mereka berdua. Syukurlah. Kalau gitu saya bisa tenang. Pergi tugas besok. Yaudah, Pa. Pa, tenang aja sering sama Mama ya urusan rumah. Kita makan dulu ya. Cindy. Papa mau pergi tugas luar kota dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik ya. Iya, Pa. Hati-hati ya. Jangan ya, Ma. Iya, Papa. Hati-hati ya, Pa. Ya, Papa. Ya, Papa. Pak pulang ya, Pa. Bapak, ya. Ya, Papa. Ah, Ma. Berarti kita udah bebas dong. Bebas banget. Ayo, masuk. Nah, satu hal lagi. Mulai sekarang, Cindy nggak boleh manggil tante-tante lagi. Tapi panggil Mama ya. Oke? Sayang, kamu jangan sedih terus ya. Sayang, kamu jangan sedih terus ya. See ya. Bye-bye. etsu, weep. Bye-bye. Oh, ini paharumannya Iya, Mak Aku siapa ya? Nah, ini rumah baru kita Rumah ini memang agak kelihatan oldies Tapi rumah ini lebih luas dari rumah kita yang lama Perabotannya juga udah lengkap Tiga ada yang lalu juga papa udah suruh orang untuk membersihkan rumah ini Jadi di dalamnya pasti nyaman banget Yaudah yuk masuk yuk, Mama dan Nata yang pengen liat dalam yuk Iya, iya, iya Lo kenapa, Sin? Enggak, enggak apa-apa kok, Bill Iya, iya Bersambung... selamat menikmati 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 selamat menikmati